Halo conference, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Nah jadi conference diketahui ya kalau sebuah semangka itu memiliki berat kira-kira 4,05 kg nih Jadi kita tuliskan dulu ya berat semangkanya 4,05 kg conference Nah yang ditanyakan adalah berapa kira-kira berat 3 buah semangka Nah berarti dari pertanyaannya itu bisa kita ketahui ya kalau jumlah semangkanya itu adalah 3 buah nih Nah yang ditanyakan kita perhatikan lagi berapa kira-kira conference Nah kalau ada kata kira-kira berarti disini kita akan lakukan pembulatan ya conference Dimana pada soal ini kita akan lakukan pembulatan terhadap berat semangkanya ya Bagaimana caranya kak? Caranya mudah banget ya conference Jadi disini kita akan lakukan pembulatan kesatuan terdekat ya conference Caranya yaitu seperti ini jadi conference simak ya Nah jadi conference langkah pertamanya itu kita lingkari dulu nih Angka satuannya Nah baru kemudian kita perhatikan angka setelahnya ya conference Nah kalau misalnya nih angka setelahnya itu lebih besar dari 5 conference Atau sama dengan 5 Berarti kita lakukan pembulatan ke atas ya Sehingga angka satuannya ditambah dengan 1 nih conference Dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 ya Nah kemudian conference kalau misalnya nih angka setelahnya itu kurang dari 5 ya Berarti kita lakukan pembulatan ke bawah nih conference Di mana angka satuannya tetap ya Dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 ya Nah sekarang conference kita lakukan pembulatan ya conference Terhadap berat semangkanya nih Yaitu adalah 4,05 kg Kita lakukan pembulatan kesatuan terdekat ya Berarti tinggal kita ikuti langkahnya saja nih conference Kita lingkari dulu ya angka satuannya Angka satuannya berapa sih? Betul banget ya itu adalah 4 ya Kita lingkari nih conference Lalu kita perhatikan angka setelahnya Angka setelahnya adalah 0 ya conference Nah kalau 0 itu berarti kurang dari 5 Betul jadinya kita lakukan pembulatan kemana conference? Betul banget ya kita lakukan pembulatan ke bawah Nah berarti angka satuannya tetap ya Jadi 4 tetap 4 nih conference Dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 Berarti hasil pembulatannya adalah 4,0 0 betul di mana conference? Karena angka yang ada di setelah koma itu adalah 0 dan 0 Maka tidak apa-apa jika tidak kita tuliskan ya Karena 4,00 sama saja dengan 4 Nah berarti conference kita bisa ketahui Kalau hasil pembulatan dari berat semangkanya Itu adalah 4 kg nih conference Nah sekarang kita hitung yuk Kira-kira berat 3 buah semangka Caranya bagaimana kak? Caranya mudah banget ya conference Jadi disini berat semangkanya setelah kita bulatkan Akan kita kalikan nih dengan jumlah semangkanya Nah berarti 4 dikalikan dengan 3 ya Hasilnya adalah 12 Betul satuannya adalah kilogram ya Nah jadi conference kira-kira berat 3 buah semangka adalah 12 kg ya Nah berarti conference sudah selesai ya Pembahasan soal kita kali ini Gimana mudah banget kan conference untuk menyelesaikannya Tetap semangkannya belajarnya ya conference Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya